Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my youtube channel jadi di video kali ini kita akan membahas alasan saya lebih memilih karpet 5D meditona oke jadi untuk teman teman yang belum lihat, jadi bisa dilihat juga di video saya sebelumnya yang melakukan pemasangan karpet 5D meditona, jadi nanti untuk linknya saya taruh di atas kiri atau kanannya sebelah kiri kayaknya, nanti saya taruh di atas juga saya taruh di deskripsi alasan kenapa saya pakai karpet 5D, jadi untuk teman teman yang belum nonton video sebelumnya juga bisa ditonton nanti saat saya proses pemasangan karpet 5D meditona yang baru, jadi sekarang kita lihat dulu yang karpetnya itu alasan saya kenapa lebih memilih karpet 5D meditona oke teman teman jadi ini karpet 5D 5D meditona jadi masih kotor ya harap dimaklumi karena ini mobilnya belum ada dicuci dari kemarin pulang dari bandara jadi ini kalau karpet 5D teman teman bisa lihat jadi dia full dari sisi kiri sampai yang sisi samping ini full kenapa? karena kadang kita kalau nyetir kan apalagi mobil mati tidak sadar ke kiri-kirinya ke kiri ke kanan nyari posisi paling enak tapi kadang kalau tidak di nanti dia bakalan karpet dasar itu teman teman bisa lihat itu warnanya sudah berubah karena sebelumnya itu belum dipasang jadi ini sampai sisi atasnya juga terus bawaan saat beli juga ada locknya ini memang disini itu masih ada kotorannya karena dia disini itu masih tidak di atasnya ini covernya ini jadi masih di samping jadi harus tetap dia kadang kotorannya saat kita bersih pakai sapu ini kalau tidak langsung kita lepas karpetnya jadi kadang dia masuk di sela itu tapi lumayan kalau kita pakai vakum tinggal ngedot yang sisi-sini aja dan enaknya kalau sudah banyak kotoran kayak gini baik kita langsung lepas lepas jadung jadi kotoran tidak mana langsung tinggal kita buang besinya pun enak karena dia bahannya seperti plastik terus ini lumayan tebal juga ini tapi yang di belakang itu dia kayak ada bulu-bulunya jadi tidak bolak-baliknya plastik mungkin biar lebih lengket atau gimana jadi ini untuk yang sisi belakang nah sisi belakangnya lebih itu lagi ini teman-teman bisa lihat dia posisinya yang sisi sampingnya langsung di atasnya cover ini jadi sisi sininya sampai sana itu presisi dan sisi depannya ini bisa kita berdirikan jadi kalau kita nginjak kaki jadi kotorannya kita jatuh ke sisi dalam sana dan untuk barisnya yang ketiga juga bentar jadi kita lihat dulu yang baris ketiga oke jadi baris ketiga pun ini sisinya antara baris ketiga sampai baris kedua ketemu yang yang ujung sisi dalam terus yang kebuka cuma sisi yang di log tempat duduknya saja terus di sisi sininya juga pokoknya intinya lebih enak di saat pemesihan makanya saya lebih memilih yang 5D mat ini jadi untuk sisi sininya teman-teman bisa lihat jadi nyatu semua jadi kalau bukanya enak cuma untuk teman-teman yang mau lakukan penggantian yang 5D jadi karena kemarin ada juga dari teman yang komen itu di komentarnya punya dia itu tidak bisa dipasang alasannya gitu tapi sebenarnya bukan gak bisa dipasang bilangnya alasannya yang gak bisa dipasang yang di sisi bagian driver atau sopirnya kenapa? karena nyangkut sama pedal apalagi kalau empat-empatnya sudah dimodif pedal pakai mugam ini jadi untuk teman-teman yang melihat juga pemasangannya yang pedal mugam ini juga ada videonya jadi nanti saya tampilkan juga di deskripsi jadi biar enak teman-teman ini kopel mugam yang metrik jadi yang harus teman-teman itu kalau pakai kopermat ini kan lumayan tebal jadi kalau karpet dasar bawaan dari mobil tidak dilepas jadi dia akan tebal akan makin naik lagi makanya di saat asal atau pedal diinjak ini teman-teman bisa lihat itu kan sedikit aja jadi dia bakalan nyangkut disini jadi kadang saat kita lepaskan dia masih lengket disana nah itu kelemahannya jadi kalau sudah pasang karpet yang lima di mat ini mau gak mau teman-teman harus lepas yang karpet bawaan asli maksudnya karpet yang ada bulu-bulunya itu juga lain karpet ini maksudnya karpet yang bisa dilepas lepas jadi teman-teman harus lepas itu agar bisa dan leluasa nginjak gasnya apalagi kalau yang udah modif ini dia pasti ujungnya ini bakalan jauh jadi bakalan nyangkut disini nah jadi kalau untuk kebersihannya lebih enak membersihkannya kenapa karena disini tinggal lepas klipnya tinggal tarik keluar jadi kotorannya tanahnya itu tidak kemana-kemana karena pengalaman juga yang sebelumnya kalau yang cuma pakai yang di sisi tengah kadang tanahnya sisi sana ada yang ke depan makanya itulah alasan saya memilih lebih memilih karpet 5D mat Daytona oke jadi sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat juga untuk teman-teman jadi ini saya beli set itu dapatnya baris pertama kedua sama yang ketiga oke guys jadi sekian dulu video ini semoga video ini juga bermanfaat terima kasih Terima kasih.